Tolong terawih, lakukan terawih, jangan sampai ada di antara kita yang tidak terawih. Tapi ingat yang namanya sholat terawih itu tidak bisa mengalahkan pahalanya sholat Ba'diah Isya. Ya orang tidak ada, ada orang yang ada ngasih ikan, ada ikan gede sama ikan uceng, ikan kecil. Lalu saya ngambil ikan kecilnya saja. Jadi Pak Terawih itu tidak bisa mengalahkan pahalanya Ba'diah Isya. Tolong nih. Jadi jangan sampai meninggalkan Ba'diah Isya. Karena Ba'diah Isya itu bertambatnya setelah sholat fardu. Paling bergede pahalanya sholat adalah sholat fardu. Nyusul Ba'diah Isya. Makanya sekarang harus punya ilmu. Ada orang terawih tapi tidak Ba'diah Isya. Ada kan? Karena memang tidak pernah ngaji. Kalau orang mengerti, orang mengerti tentu akan mengilih yang gede. Kalau orang mau dikasih hadiah, tentu yang gede. Dikasih duit satu juta sama seratus ribu. Wah saya senang seratus ribu. Ya maklum dia adalah orang lagi sakit kepikiran. Kalau orang sehat akan ngambil yang gede. Sholat fardu yang benar. Setelah itu Ba'diah Isya. Tidak bisa sholat traweh mengalahkan Ba'diah Isya. Sebab martabatnya ibadah itu adalah sholat fardu. Kemudian sholat ruatib, Ba'diah Isya. Ba'diah maghrib, kobliyah duhur, Ba'diah duhur, Ba'diah Isya, asar. Itu adalah sholat yang sangat dikukukan. Pahalanya luar biasa. Sholat tasweh tidak bisa mengalahkannya. Biarpun sholat tasweh pahalanya segede itu. Makanya ibu sekarang rajin, kobliyah Ba'diah saja dulu. Baru setelah itu melakukan sholat traweh. Sholat traweh kapan dilakukan? Setelah Isya. Niatnya, aku niat sholat traweh. Allahu Akbar. Beres. Aku niat sholat traweh. Allahu Akbar. Kemudian jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat traweh. Sebisa mungkin. Dan ingat traweh, jumlah ulama, empat bantap. Kita tidak akan mendiskusi tentang bilangan rokaat traweh. Traweh adalah 20 rokaat. Itu adalah trawehnya para sahabat Nabi SAW. Dari masa ke masa, para ulama pun melakukan itu. Kalau perlu diperbanyak lebih dari itu. Karena di bulan Ramadan, hendaknya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas. Jumlah ibadah harus kita tingkatkan. Kekhusuan pun harus kita tingkatkan di dalam beribadah kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.